Pemirsa pelaku pencurian sepeda motor metik yang terekam CCTV Masjid Al-Ikhlas di kawasan Kecematan Arjasa, Rabu Kemarin. Tak kurang dari 24 jam, unit reserse kriminal Mapolsek Arjasa berhasil amankan pelaku di dalam rumahnya, beserta dua motor yang diduga dari hasil curian, serta sebagai sarana kejahatan. Inilah video detik-detik rekaman CCTV pencurian sepeda motor metik jenis bit yang berhasil digasak maling. Saat terparkir di halaman masjid Al-Ikhlas di desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Jember, Rabu Malam. Dalam rekaman CCTV, terlihat dua orang pelaku menggunakan sepeda motor berhenti tepat di depan masjid. Seorang pelaku diduga telah mengincar motor jemaah masjid, yakni satu unit motor bit bernomor polisi P9245IA berwarna hitam, milik salah satu jemaah yang sedang sholat maghrib. Tak kurang dari lima menit, motor jemaah itu pun raib digasak maling. Sholat maghrib mas. Nah setelah itu, waktu itu saya habis naik ke masjid. Nah itu posisinya sepeda sudah saya tengok. Nah setelah itu saya lalu naik ke atas. Nah sedangkan saya posisi sholat, mungkin pelaku ini lalu beraksi mas. Nah setelah itu saya selesai sholat, lalu saya turun dari masjid. Nah soalnya itu saya keburu mau jemput adik saya. Nah setelah itu posisi maling itu sudah habis mas. Saya kaget loh, kenapa kok sepeda saya sudah habis gitu. Jadi saya langsung lari ke jalan raya, takutnya malingnya masih ada gitu. Jadi saya takutnya masih bisa ngejar gitu mas. Untuk sholat mungkin saya lima menitan itu mas. Tak kurang dari tiga jam, polisi berhasil mengamankan satu dari dua pelaku, yakni Ari Budiman di rumahnya, Kecamatan Arja Sajember, bersama seorang berinisial JR warga Kecamatan Jelbuk yang kini telah kabur. Dari hasil keterangan polisi kami siang, petugas sempat kesulitan menemukan barang bukti dan berhasil menemukan satu unit sepeda motor di areal persawahan yang sengaja ditinggal dan disembunyikan karena mogok kehabisan bahan bakar. Selain menyita barang bukti sepeda motor hasil curian, polisi juga menyita satu unit sepeda motor sarana kejahatan. Dan diketahui hari keberadaannya terus kita amankan, kita jemput di dalam rumah, kita jemput, kita bawa kantor. Terus kita minta keterangan pada waktu itu terus, dan kita berkeaginan bahwa sepeda motor itu tidak jauh dari TKP, juga dari pengakuan hari, karena sepertinya BBM-nya sedikit ya, mogok, itu disembunyikan tidak jauh dari TKP, kita ketemu. Dan benar, begitu mencamankan, kita tunjukkan sepeda motor itu benar, bahwa sepeda motor itu yang telah diambil bersama seseorang yang, nah bernama Jari, bernama Jari alamannya di daerah Jelbuk, Jelbuk ya, Banduman, dan sekarang masih di BBM. Terus kita amankan juga sarana untuk hari ini bersama Jari, yang sekarang masih dicari, itu kita amankan ke Bonsek sebagai barang bukti. Diketahui pelaku merupakan spesialis pencurian mobil di sejumlah TKP, yang baru 4 bulan bebas dari tahanan. Selain itu, polisi masih memburu pelaku lainnya yang melakukan pengembangan kasus ini, karena pelaku diduga spesialis pencurian sepeda motor yang mengincar warga yang sedang beribadah di masjid.